ya semuanya dengan saya nah kali ini banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana cara mas mengatasi notif di macOS atau cara untuk agar enggak keluar notif Adobe Macnya karena kalau yang dari Windows saya sudah buat tutorialnya sekarang saya yang buat tutorial untuk di macOS atau di macbook untuk aplikasi Photoshop atau Adobe lainnya Mari kita simak tutorialnya setor saya di macOS karena ini adalah laptop lama yaitu macbook 2012 jadi ini pakai masih pakai kata lina macOSnya jadi caranya kalian bisa coba jadi yang ikuti cara saya nanti biar enggak keluar notif Adobe nya jadi pergi ke logo Apple nya cari sistem preference nah kita cari untuk di firewallnya jadi contoh apa kita ngeblok koneksi internet untuk khusus aplikasi yang nanti kalau kita konek internet di sini itu kita itu kita aplikasi tetap bisa buka browser atau kita tetap bisa buka Hai Chrome carinya di sini cari firewallnya atau di security and privacy ini kalau kalian cari langsung ke firewall nah kalian lihat kalau ini off dia otomatis ini mati jadi kita otomatis kalau kita buka adopt itu kita akan langsung ngonek ke internet jadi biasanya kalau kita ngedit awal memang eh kita nggak terdetek nanti beberapa menit kemudian atau kita akan kedetek akan keluar notif untuk masuk ke webnya adopt jadi kita kembali ke setting tadi pilih firewall buka dulu gemboknya kita masukkan password kalian unlock buka kunci dulu nah lalu turun on kan firewall lalu masuk ke firewall option nah ini masih kosong karena apa kita nggak ngeblok aplikasi beberapa aplikasi nah disini ada block all incoming connection berarti kita ngeblok semua aplikasi semua aplikasi di sini sekarang kita masukkan untuk Adopnya Adop Photoshop Adop Illustrator nya di sini jadi kayak ini Adop kita klik aja pencarian aplikasinya cari Adop oke nah saya masih punya Adop Illustrator kita add oke nah ini apa masih allow incoming connection lalu kita putus block incoming connection jadi aplikasi ini otomatis dia tidak terkoneksi ke internet kita tambahkan lagi aplikasi Adop lainnya biar nggak mengganggu ya ketika kita ngedit ini Adop juga kita add kita tambahkan lagi semua aplikasi yang kalian ingin putuskan bisa langsung cari di sini ada Adop ada Adop nah ini keluar dia Adop Genuine Service Alter apa yang saya bilang nah kan ini kejadian ini keluar nah humpung ini sudah di kasus ya oke kita ini kalian bisa pelajari lanjut atau learn more English nah kalian kita kalian klik pelajari lanjut ini akan masuk ke web nya Adop dan kalian disuruh coba ambil penawaran atau mulai uji coba gratis klik saya close kemudian saya ek nah Adop ilustrator ini saya klik close juga nah nah ini keluar dia penawaran lagi kita lihat apakah kalian nggak terganggu kalau kalian desain di Adop itu keluar seperti ini nah ini penawaran saya adalah di Adop creative cloud dan lain sebagainya seperti ini Photoshop ilustrator nah lalu kita ek nah kita kembali ke firewall kita masukkan Adop desktop ini masuk nah ini kan sudah masuk semua tambah lagi Adop apalagi cari aja Adop semuanya semua Adop kayak ini Adop CC siapa di blok oh di blok bisa kita add nah ini banyak sekali Adop 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 essential developer nggak usah nah jadi kalian yang penting aja kalian blok ya nggak usah semua ini kak ini ada ilustrator di blok kita blok kita klikkan di sini sebelumnya kan seperti ini lalu kita blok incoming ini blok 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 lalu blok semua yang paling penting sih aplikasi yang kalian pakai sih kayak ada ilustrator terus apa yang lainnya lalu tekan oke kalau sudah nah kalian nanti oke ini ini apa farewell on lalu di kunci lagi terus ini ke lalu di restart dulu restart dan kita cek lagi di sini di firewallnya nah cara apa ada di security and privacy kalau mungkin macOS yang terbaru mungkin tampilannya beda ya nggak lah ini nah ini on ini sudah on kemungkinan kita aman ya kita buka Photoshop dulu oke ini untuk untuk yang kalian mau tahu yang cara untuk Windows nah banyak sekali kasus juga kalian sudah ngeblok tapi tetep connectionnya terdetek ada cara lain uninstall dulu aplikasinya install lagi baru jangan connect internet dulu setelah install lalu blok dulu aplikasinya baru dihidupkan internetnya itu mungkin jadi solusi jadi intinya aplikasinya masih trial terus kalau kita ngeblok internet trialnya ketetek oke kita tunggu prosesnya ini nah kalian nah ini sudah bisa buka dan kita sudah bisa ngedit di adoc sekian dari saya ya semoga bermanfaat kalian bisa coba tutorialnya terimakasih sekian dari saya see you next time jangan lupa like and subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati